Masih dengan kasus dana piktip nih Tapi ini di desa Pematang Raman Sidang kasus dana piktip desa Pematang Raman Kecamatan Kumpe Kabupaten Muarujambi Atas terdakwa Akmal Mantan Kades Pematang Raman Menjalani persidangan dengan agenda tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum Akmal dituntut 2 tahun 6 bulan kurungan penjaro nih Wah Yang mana pantauannya? Kita tengok Di pantauan Bang Jek Terdakwa Akmal Mantan Kades Pematang Raman Menjalani sidang kasus dana piktip desa Pematang Raman Kecamatan Kumpe Kabupaten Muarujambi 25 Agustus 2022 Dengan agenda pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum Di Persidangan Tipikor Pengadilan Negeri Jambi Dalam tuntutan menyatakan Terdakwa Akmal Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Melakukan tindak pidana korupsi Sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Namun terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Melakukan tindak pidana korupsi Sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider Yakni melanggar Pasal 3 Junto Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Dan kemudian meminta Majelis Hakim Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dengan pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan Dan denda sebesar 100 juta rupiah Subsider 6 bulan kurungan Serta dibebankan membayar uang pengganti Sebesar 474 juta rupiah Subsider 1 tahun 6 bulan kurungan penjara Vivian Elsa, tim penasihat hukum terdakwa Atas tuntutan tersebut merasa keberatan Dan akan menyiapkan nota pembelaan Yang akan digelar di persidangan selanjutnya Tadi sudah dibacakan Tuntutan oleh jasa pekerja umum Bahwa perang kami dituntut Dalam pasal pidana penjara korupsi Dengan hukuman 2 tahun 6 bulan Dengan subsidiar 6 bulan Dan uang pengganti 100 juta rupiah Kemudian uang kerugian negara Sebesar 474 juta rupiah Apabila tidak diganti Subsider diganti dengan hukuman Satu tahun 6 bulan Terkait dengan tutupan ini Kita mau pembelaan gak? Jelas, kami dengan tutupan jasa pekerja umum Kami akan memberikan pembelaan Atau pembela secara tertulis Yang diadendakan tiga depan Terdakwa diduga melakukan tindak pidana korupsi Dana desa Pematang Raman Pada tahun 2020 lalu Dalam pengerjaan proyek Jalan Usaha Tani Jembatan Layang Gedung Paut Yang tidak selesai dikerjakan oleh Terdakwa Disebabkan penggunaan anggaran Yang dikelola oleh Terdakwa sendiri Mengakibatkan pekerjaan tidak selesai Sehingga terdapat belanja material Bahan dan biaya upah Yang tidak dapat dipertanggungjawabkan Atas perbuatan Terdakwa Mengakibatkan kerugian negara Mencapai lebih dari 475 juta rupiah Iqbal Jek TV melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!